Halo teman-teman, kembali lagi di vlogku Rana Mansya. Kali ini aku bakal staycation di Villa Kampuh Becik. Ini tempatnya di Taman Wisata Bogenville di Gunung Puntang. Jadi ini lokasinya itu di Bandung Selatan. Jadi kalau misalkan kalian ke arah Pangalenggan itu ya tengah-tengahnya nemu Gunung Puntang ini. Mau tau kayak apa? Ikuti terus. Btw ini kamar aku guys. Let's go! Paket! Gak bisa buka. Eh mbak, paket pak. Paket. Oke cuy, kita udah di kamarnya nih sekarang. Kita di Taman Bogenville di Villa... Bisa liat. Di area-nya namanya Kampung Becik. Kampuh Becik ya? Bukan Kampung, Kampuh. Kampuh Becik. Kampuh Becik. Villa aja lah ya. Oke, kita romper dulu ya. Let's go! Taraaa! Ini yang twin bed ya. Jadi ini sangat kosi sekali. Suasananya itu mirip-mirip kabin-kabin di hutan-hutan Eropa gitu bang ya? Iya, karena tadi ada unsur kayu dan itu membuatnya hangat. Kayak-kayak Scandinavian gitu loh. Kayak Ikea gitu loh. Nah ini kita dapet welcome snack. Ada buah, ada coklat, sayang lagi puasa ya. Gak sayang sih, maksudnya nanti kita makan gitu loh. Ada hand sanitizer dan... Oh, kita mundur dulu bang, mundur dulu. Mundur dulu, kita masuk ke kamar mandi yang sangat estetik ini. Lu ngapain? Mandi lah. Berhenti. Nah, see? Sudah liat kenapa aku bilang estetik? Atasnya bolong cuy, gila. Udah kayak ini ya, sunroof. Sunroof mobil gitu lah, ala-ala. Terus di sini, berasa memadai di luar gitu gak sih ya? Kayak ala-ala dicangguk gitu. Dintip orang dong. Terus di sini juga banyak, di Bogorville Villa ini kan... Kayak banyak banget tanaman hidup ya. Jadi hiasan itu dimana-mana hiasan tanaman. Kayaknya ada, namanya jenggot musa dan ini ada tanduk rusak. Tanduk rusak. Bahkan di sini pun ada tuh. Walaupun ini, wah kasihan sekali. Ini seri gading. Seri gading. Ini, oi ini fals hidup ya? Bukan ini ya. Ikea itu. Ini Ikea kayak beli. Dan ini cerminnya bundar. Hahahaha. Estetik ya, seri bulut ya. Terus sekali. Ada WC langsung ke matahari. Hahahaha. Pokoknya keren lah. Fotonya sih keren kan? Fotonya dari Instagram. Ya jom, nanti jom, biar luasnya kelihatan. Style-nya batu-batu alam ya, bagus ya. Mulai dari granitnya, ininya. Style-nya tuh warna-warna grey, batu alam gitu cuy. Jadi keren. Menenangkan lah. Oh, dapet welcome, welcome, eh apa kan namanya? Welcome card. Dapet welcome card cuy. Dear Bapak. Bapak. Apa-apa. Om, artinya om. Dear Bapak Wira, welcome to Ajalia Villa. Please make yourself at home and let us take great care of you. Thank you so much. Dan kita merasa hangat ya kalau kita dapat great tingkat gitu, tapi dalam tulisan tangan. Iya, iya, bener-bener. Ini personalize ya kalau hotel dapat gini, lumayan sih. Walaupun ini emang di-store ke semua orang gitu ya, tapi kita merasa welcome. Personal. Personal. Tuh, tanaman lagi. Potnya lucu banget ya, kayak ini. Kayak di lab-lab gitu, kayak di coffee shop gitu gak sih? Coffee shop ala-ala. Kalau dulu buatnya dari ini bang, bari bola lampu. Dibolongin. Oh iya, kayak bola lamp ya. Ada tipi gede juga ada tipi. Berapa nih? Itu lebih dari 34 gitu. Lebih-lebih gede, itu 50 kayaknya. Netflix man. Udah Netflix. Wah, nantai Smart TV. Oke, kasur-kasur nanti aja ya. Kita belum mandi, belum ini kita belum berani. Kasur, nanti. Besok kita review kasurnya. Ini cuy, ini fitur kamar yang paling oke nih. Let's go. Itu dong lampu-lampunya seru juga itu lampu sudutnya. Oh iya, ini lampu-lampunya gaya-gayanya klasik gitu ya. Klasik. Jadi terus warnanya juga temperaturnya itu hangat. Disesuaikan dengan tema Tivillai ini. Hangat, iya iya. Iya dong, haruslah. Atasnya juga ada lampu. Kalau kita butuh. Ya, itu deh. Lihat si langit-langitnya itu kabin banget harusnya. Kayak di Eropa gitu, Cik. Kabin-kabin di tengah hutan Eropa. Jadi unsur kayu mendominasi ya. Bener. Nah ini yang paling kece. Mari. Mari, mari, mari. Silahkan, 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 silahkan. Ah, eh, 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 ngopi ya, ngopi ya, ngopi ya. Eh, enak banget nih seorang-seorang di sini. Sampil ngopi, ngeteh. Makan, strobe. Eh, eh, puasa, puasa. Puasa, puasa. No, no. Udah beduk tadi, Bang. Puasa, puasa. Udah beduk. Puasa. Oke deh. Ada tanaman lagi nih. Ini apa Bang? Serigading juga? Serigading juga. Sejenis lah itu. Pake air ya. Depannya ini view langsung sungai-sungai. Dan, oh, itu ada gila kawan kita tadi ya, kita kesana. Itu vilanya sangat estetik. Vilanya sangat estetik sekali. Kalau ini, ini kan temanya kayak klasik. Kayak kayu gitu ya. Kalau itu kayunya putih-putih gitu semua cuy. Berasa bener-bener. Kayak sebi-sebi cik skandinavian gitu. Leg side. Leg side. Dan pinggir danau. Gila. Itu mahal kalian gitu ya. Ini mah, ya oke lah. Ini mah masih affordable. Kalau yang itu mungkin harus rame-rame. Karena ada tiga kamar. Ada tiga kamar. Kayak gini nih. Sling. Ini kayak kafe di Busan gini ya. Yoi. Maaf Pak, tapi ini minumnya tetap. Air putih. Ada panjang kemana? Kamar orturnya kita adalah ABEX dan BC. Room tour. Room tour, iya. Itu lemari. Lemari. Ada lukisan. Ada. Pulau cinta. Apa ya? Baru gue namain sih. Baru gue namain sih barusan. Keluar. Asom danau. Ada monstera. Ada monstera yang harganya berapa sekarang? Gak tau. Gak tau. Harganya goib. Harganya goib. Ini vila apa namanya, Kak Bro? Moe Lake House. Moe. Moe Lake. Maaf, iya beneran apa. Yang atas, lihat, lihat, lihat. Atas? Tanah, dua. Oke, rumah nenek. Mbak Pajar, rumah nenek. Ini tak luar mati lagi. Tapi Kak, kasih sekalian yang di bawah sih. Mana warganya. Itu marketingnya ya? Buar anak-anak. Kamu anak-anak. Ini bisa tiga. Ini kok ada loteng atasnya. Ini sini batin bisa tarik. Ini tiga, yang sebelah empat. Sebelah mana empat? Iya. Empat, yang mana? Tujuh, lupa sembilan. Sembilan. Kamar anak-anak. Kamar anak-anak? Iya, iya. Si, apa namanya tuh? Selimutnya gambar mobil, beruang, kelinci, kangguru. Oh, ada kamar satu lagi. Ini apa ya? Ini, kan dia kan bentuk ininya gitu. Bagus, ada yang ini kayak cerobong gitu, mas. Gak ada yang kayak etalasa cerobong doang. Ini kayak di Europe ya. Iya, emang bisa tinggal juga. Ngondangannya juga. Waaah. Kita lagi berasa di kota kecil di Sweden gitu ya. Di Scotland, Scotland. Scottish. Lalu, makannya atau tempe? Makannya, makannya enak. Makannya enak, makanan ini doang banget loh. Bang, bang. 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 Angun seterah, gede banget. Ciwa ngutilnya langsung tunggu. Puasa, bang. Puasa, gak boleh ngutil. Tengok, abis maghrib. Kita cabut. Kita bawa mobil ke depan sini. Kita cabut. Bukan, kita adopsi. Gak usah dicabut, bang. Biasanya kalau di situ tuh apa namanya? Dijual bonggolnya. Enggak, enggak. Kita adopsi nanti langsung ke nursery bolang. Bolang, bolang nursery ya. Kita langsung ke kebunnya mas bolang gitu. Tidak, tikat, tikat, tikat. Oke, itu tuh room tournya. Nanti kalau udah gak hujan, kita keluar sih. Nah, ini guys, bagian depan villanya ini, teras depan ya. Bukan balkon, teras lah. Iya, balkon. Ya, itulah. Pokoknya itu buat santai-santai. Menunggu buka puasa dan, gila, mendengar suara jangkrik, suara sungai mengalir. Udaranya. Gila, cuy. Ini monsternya masih diem di sini ya? Nabu Burij, ya? Nabu Burij lah kita. Aduh. Bang, ada buku nih, bang. Mau baca buku, bang. Ada, Ania Romo. Ania Romo. Tidur siang dulu, guys. Bentar. Nunggu buka puasa. Nah, ini suasana kamarnya nih, tempat tidurnya. Kayu-kayu. Ada lampu yang hangat dan... Langsung ada pandangan balkon di depan. Ini guys, kita diantar makanan buat buka puasa. Ada apa aja ini? Aduh, berat ya. Berat ya, berat, berat, berat. Ada bala-bala. Ini diplastikin ya, supaya itu avijenis. Ada buah. Dan, ini apa ya? Pisang kayaknya ya? Pisang, goreng, kasih saus apa ini? Madu kayaknya. Madu kayaknya. Dan ada... Ini apa nasi? Kasih liwat? Stimble. Kasih tutup koncong kayaknya. Timble, timble. Masih timble ya kayaknya ya. Nanti kita buka, kita makan. Oke. Selamat berbuka puasa. Dua menit lagi. Dua menit lagi. Ini bala-bala aku. Kamu pisang aja. Makan malam dulu guys. Guys, ini kita ada makan nasi apa ini. Kita buka dulu ya nasinya ya. Nggak tau nasi liwat apa nasi timble apa nasi apa nih sini. Sambelnya. Sambel mentah, enak. Tendang pedasnya sama jeruknya banyak nih. Ini ayam bakar ini glazy-glazy. Tempe goreng. Ini ikan apa nih? Ikan asin pohon. Ini ikan asin. Selamat pagi. Ini kita habis shower tadi ya. Ini udah matahari terbit sekitar jam 5.45. Udah mulai terang. Udara segar banget cuy. Gila. Mantep. Itu di bawah adaran sungai Suara. Dan tadi ada kucing. Sama sana. Lagi ngintip malu-malu. Ada kucing lagi makan. Sisa makan saur kita tadi. Abis ini kita mungkin jangan mau jalan-jalan ya. Keliling si taman Bougainville ini. Ngopi dulu ah. Eh puasa. Sudah berantakan. Keren banget guys. Ini villa-nya TV-nya gede banget ya. Wih gila cuy. Tuh. Bisa nonton YouTube. Netflix. Dan lain-lain. Wih ganteng banget. Kurus ya? Beberapa kilogram yang lalu. Ini depan villanya selalu ada ini nih. Monstera. Tarang hias. Dan ada gas. Buat heater air panas. Itu di beli. Dalam villanya juga banyak ini cuy. Banyak. Keben kopi. Ini kopi. Yuk ngga si mamang. Meng. Nama mamang belum? Hei. Ada biji kopi. Monstera. Sudah koceng. Ini si Meng. Meng. Enak bener dia bejemur. Ambil mandi. Ini tampak villanya guys. Dari bawah. Yang sekampau becik. Tapi di sini ada beberapa villa kayaknya ya. Nggak cuma sekampau becik. Macem-macem. Ini juga ada villa nih. Dekat villa kita. Lumayan gede. Dan ini. Banyak kursi-kursi buat. Mungkin. Ngumpul bareng ya. Nah. Ini petanya ternyata nih ya. Ini villa kita nih. Azalea. Kita di sini. Dan ternyata masih. Luas sekali. Nah jadi dulu aku zaman kuliah sering banget ke Gunung Puntang. Udah naik beberapa kali. Sering camping di bawahnya. Tapi. Baru tahu di tempat ini ada taman. Yang keren banget. Di satu taman bugger bilnya. Dan emang Puntang itu terkenal dengan sungainya yang. Enak banget cuy. Cobain dah. Hihihi. Seger banget. Tingin. Hih. Nah kan. Si Kucing Orange. Caper. Caper ya kamu ya. Caper ya kamu ya. Hihihi. Ging, 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 ging. Jadi yang mau. Nungging. Jadi guys di taman sini banyak banget kucing orange. Orange semua kucingnya. Gendut-gendut lagi. Gendut-gendut daripada steril tuh kupingnya. Gendut-gendut. Gendut. Gendut. kemana sih kamu? kemana sih kamu? kemana sih kamu? pohonnya ada hiasan sangkar burung ala-ala sangkar burung instagramable dan si goceng oren dari tadi bareng kita cuy udah kayak dogi dia ya nih, hei, hei, hei kamu, kamu ngapain nih titret kita? kamu ngapain? nah itu kan villa kita ya yang disana tuh yang di atas balik-balik pohon itu kan kecil ya, tapi kalo misalkan yang lebih besar juga banyak kayak villa yang ini nih tuh, ini kayak mungkin harganya lebih mahal ya tapi kalo buat rame-rame pasti asik nih, wuh ini emang tamannya cantik banget ya rapih gitu dan bersih banget capek rancak buka masker dulu guys, gak ada orang ini naik jembatan main di sungai, cek 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 Hai nah koceng-koceng pada santai bener ya koceng tiga warna nih yang masih orang-orang caper sama nyata caper juga nah ini guys ini kafenya di sini sama kita sarapan ya atau makan makan malam atau makan siang depannya kalau merenang itu ada perusahaan juga water sliding woi kafenya guys kita masukin nah ini kafenya menarik ya kursinya itu kayak ala-ala skandinavian gitu setengahnya ada semacam kebun kecil ya berasal di Eropa ya tapi musiknya musik Sunda gitu deh cakep ini si bos guys dari tadi ngikutin enggak tadi nih nah jadi teman-teman yang pengen staycation disekitaran Bandung Selatan kalau misalkan bosan ke Cibada atau Pangalengan teman-teman bisa ke sini ke Taman Wisata Bogenville keren banget saya rekomen banget wah apalagi ini ya pengirapan itu sebelah sungai jadi selara itu aduh kayak zen banget hahaha oke thank you teman-teman yang udah nonton video ini jangan lupa komen like dan subscribe dan sampai bertemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati